Intro Hai semua selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini kita akan membahas satu metode beli dan jual dimana kita hanya melakukan pembelian dan penjualan satu kali setahun tapi meskipun metode ini simple terbukti bisa beat the market khususnya untuk 5 saham ini nah saham apakah itu dan seperti apa metodenya kita akan membahas di video ini untuk itu nonton hingga selesai tapi seperti biasa semua pembahasan ini bukan rekomendasi ataupun bukan perk yang menjamin pasti profit tentu saja kerugian kamu tanggung sendiri ya nah tapi sebelum itu mari kita lihat dulu histori IHSG dalam beberapa tahun terakhir dimana IHSG pernah mengalami penurunan pada tahun 2015 pada tahun 2018 dan 2020 jika ditarik dalam jangka panjang rata-rata kenaikan IHSG adalah sekitar 5,43% dalam beberapa tahun terakhir nah tentu saja nanti kita akan membahas saham-saham yang punya kinerja lebih daripada IHSG ini tapi sebelum itu mari kita lihat untuk metodenya seperti apa poin pertamanya adalah kita akan melakukan pembelian di awal tahun yaitu pada bulan Januari dan nantinya kita akan melakukan penjualan pada akhir tahun selain kita mendapatkan keuntungan dari sisi capital gain ada juga penghasilan dari dividen dan mari kita lihat untuk simulasinya saham pertama adalah saham BBCA dimana mereka berhasil mencetak kenaikan harga saham dengan rata-rata sekitar 16,84% angka ini tentu jauh lebih tinggi dibandingkan kinerja IHSG yang hanya 5,4% tapi dalam beberapa tahun terakhir kinerja BBCA pernah kalah dibandingkan IHSG yaitu pada tahun 2021 dimana BBCA hanya mencetak 7,3% sedangkan IHSG naik sekitar 9,7% sekarang mereka kita bandingkan misalkan kita membeli saham BBCA dengan modal 1 juta dalam 1 tahun dengan kenaikan rata-rata sekitar 16,84% berarti dana kita saat ini naik menjadi 11.684.000 jika dalam asumsi 10 tahun terakhir kita melakukan pembelian sebanyak 1 juta rupiah nah selain itu ada juga bonus dari dividen yang diperoleh selama 9 tahun tentu saja tahun 2023 kita kecualikan karena masih berada di awal tahun dan kebanyakan perusahaan belum membagi dividen dimana dengan asumsi tersebut total dividen yang diperoleh dalam 9 tahun adalah 45.000 jika kita jumlahkan berarti total capital gain tambah dividen adalah sekitar 11,72 juta rupiah yang berarti returnnya sekitar 17,29% angka yang tentu lebih besar dibandingkan IHSG saham kedua adalah BBRI dimana mereka mencetak kinerja rata-rata 14,7% angka ini tentu lebih tinggi dibandingkan kinerja IHSG tapi ada 2 tahun dimana saham ini justru kalah dibandingkan IHSG yaitu di tahun 2021 dimana mereka mencetak 1,51% dan IHSG naik sekitar 9,73% ada juga di tahun 2016 dimana kinerja BBRI hanya 2,43% dan IHSG mencetak kinerja 15,64% sekarang kita lihat simulasinya masih dengan modal yang sama yaitu 10 juta dalam 10 tahun jika returnnya 14,78% berarti dana kita saat ini 11,478,000 jika diasumsikan dividen yield sekitar 3% per tahun berarti dalam 9 tahun terakhir dividen yang diperoleh sekitar 270,000 yang berarti jika kita jumlahkan total capital gain dan dividen adalah 11,748,000 itu artinya grand return yang kita terima sekitar 17,48% angka ini tentu juga lebih tinggi dibandingkan kinerja IHSG saham ketiga adalah BMRI dimana mereka berhasil mencetak kinerja rata-rata 11,63% angka ini lebih tinggi dibandingkan IHSG yang hanya naik 5,43% dalam 10 tahun terakhir meskipun begitu saham BMRI pernah kalah dibandingkan IHSG yaitu di tahun 2020 dimana mereka minus 17,59% sedangkan IHSG hanya minus 5,29% ada juga di tahun 2018 dimana BMRI minus 7,5% tapi IHSG hanya minus 2,7% dan di tahun 2015 dimana BMRI minus 14% dan IHSG hanya minus 11% saja sekarang kita masuk kepada simulasi dengan return 11,63% berarti dana saat ini dalam 10 tahun terakhir sekitar 11,163,000 dengan asumsi dividend yield 4% per tahun dividend yang diterima sekitar 360,000 yang berarti total capital gain dan dividend adalah 11,523,000 jika dipresentasikan maka grand returnnya adalah sekitar 15,23% saham keempat adalah ICBP dimana mereka punya kinerja rata-rata 8,31% ini tentu lebih tinggi dibandingkan kinerja IHSG meskipun begitu di tahun 2021 saham ini kalah jika dibandingkan IHSG dengan kinerja minus 9,38% padahal IHSG sempat naik 9,73% di tahun 2020 juga mereka rugi dengan angka 15% tapi IHSG hanya turun 5% saja dan di tahun 2017 dimana kenaikannya hanya 4,71% padahal IHSG naik 20,14% sekarang kita masuk kepada simulasi dengan modal yang sama mereka menghasilkan return 8,31% artinya jika dirupiahkan dana kita saat ini adalah 10,831,000 dengan asumsi dividend yield 1,5% per tahun dividend yang diterima dalam 9 tahun ini adalah 135,000 yang berarti total capital gain dan dividend adalah 10,966,000 jika dipresentasikan grand returnnya adalah sekitar 9,66% nah saham terakhir adalah KLBF dimana punya kinerja 26,29% angka ini tentu jauh lebih tinggi dibanding IHSG yang hanya naik 5,43% tapi meskipun KLBF punya kinerja yang sangat luar biasa ternyata saham ini pernah 4 kali kalah dibandingkan IHSG yaitu di tahun 2022 dimana harga sahamnya minus 12% padahal IHSG naik 4% di tahun 2017 kinerjanya minus 30% padahal IHSG naik 20% di tahun 2015 kinerjanya minus 64% padahal IHSG hanya minus 11% dan di tahun 2014 kinerjanya minus 2% padahal IHSG naik 21% jika kita simulasikan maka dengan modal 10 juta dan return 26,29% dana kita saat ini menjadi 12.629.000 dengan asumsi dividen yield 1% per tahun berarti total dividen yang kita terima sekitar 90.000 dengan menjumlahkan kapital ganda dividennya total dana saat ini menjadi 12.719.000 atau dengan kata lain naik 27,19% nah itu tadi 5 contoh saham yang bisa bit market atau kinerjanya mengalahkan IHSG dalam 10 tahun terakhir ada BBCA BBRI BMRI ICBP dan KLBF tapi seperti biasa ini merupakan pembahasan berdasarkan data di masa lalu tentu saja di masa depan tidak ada yang tahu bisa saja kinerjanya lebih baik tapi bisa saja pencapaiannya juga mengalami penurunan bahkan kerugian untuk itu teman-teman teman-teman harus ingat bahwa potensi kerugian tetap ada meskipun saham-saham yang kita bahas merupakan saham besar tapi tetap saja kerugian itu tidak bisa dihilangkan hanya bisa diminimalisir nah teman-teman harus ingat bahwa ada satu poin penting yang bisa teman-teman lihat dari pembahasan tadi dimana semua saham yang dibahas itu merupakan saham besar yang rutin membagi dividen kenapa ini penting karena dividen merupakan salah satu income yang didapatkan secara pasif dimana tanpa perlu memusingkan harga naik dan turun selama kamu punya sahamnya kamu akan mendapatkan pasif income setiap tahunnya nah sebagai informasi apabila kamu tertarik mempelajari metode dividen ini dengan lebih detail dan metode strategi nambung saham yang bisa dikombinasikan mungkin ebook strategi nambung saham ini bisa membantu disini banyak pembahasan terkait hal tersebut ada juga file excel yang berfungsi sebagai simulator untuk kamu melakukan simulasi selain itu apabila kamu tertarik mempelajari analisa fundamental dengan lebih mendalam dan bagaimana mempelajari money management mungkin ebook di stock market ini bisa membantu untuk detail pembahasan silahkan teman-teman baca pada tampilan berikut ini ada juga satu ebook yang baru dimana jika kamu tertarik untuk mempelajari bagaimana analisa laporan keuangan dengan lebih akurat ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu disini saya menjabarkan secara point by point mulai dari saldo kas di komponen aset hingga ke komponen di arus kas semuanya dibahas satu per satu ada juga file excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan dimana tentunya file ini akan mempermudah teman-teman dalam melakukan analisa nah apabila tertarik melakukan pembelian silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini oke semoga video ini bermanfaat thank you selamat menikmati